Bawas Luh Kabupaten Pati mengingatkan adanya sanksi bagi peserta pemilu 2024 yang mencuri start kampanye. Badan Pengawas Pemilu atau Bawas Luh Kabupaten Pati mengingatkan adanya sanksi bagi peserta pemilu 2024 yang mencuri start kampanye. Ayu Dwi Lestari, Koordinator Pencegahan Panmas dan Humas Bawas Luh Kabupaten Pati menegaskan masa kampanye pemilu 2024 baru dimulai tanggal 28 November 2023. Peraturan PKPU melarang keras adanya kampanye sebelum tanggal tersebut. Pelanggaran kampanye yang dimaksud harus mengandung beberapa parameter diantaranya peserta pemilu mengungkapkan citra diri, menawarkan program serta visi misi di publik maupun medsos. Pernyataan Ayu tersebut mengacu pada PKPU nomor 15 tahun 2023 bahwasannya partai politik bisa melakukan sosialisasi dan pendidikan internal. Hal ini dilakukan dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada KPU dan Bawas Luh setempat. Namun pada ayat 3 pasal 79 menyebut, sebelum masa kampanye, peserta pemilu dilarang menggunakan kalimat ajakan dalam sosialisasi. Sementara sanksi yang bisa diterima bagi pihak yang mencuri start kampanye bermacam-macam, mulai dari administrasi, pencopotan alat peraga kampanye hingga pemubaran paksa. Sementara pihak KPU Kabupaten Pati saat ditanya sanksi curi start kampanye khususnya pemasangan reklam, KPU Pati menyerahkan sanksi tersebut kepada Bawas Luh. Dari Pati, Mohanwar Mitrabos melaporkan.